Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang diatur dalam syariat Islam kita masuk pada adat tidur bagaimana tidur yang diatur yang diajakkan sehingga tidur itu tidak hanya sekedar menjadi perusahaan pribadi tapi juga ada adatnya ada unsur pahalanya ada yang dipertahankan atau di amalkan mengikuti cara-cara yang terbaik yang mencontohkan oleh Rasulullah SAW juga di amalkan oleh warga ulang-ulang adat. Amin. Disini juga lagi kita pilih juga ya. Faisa'at An-Numah Apabila kamu ingin melaksanakan. Bila kamu ingin tidur Faisa'at An-Numah Apabila kamu ingin tidur Boleh ditulis artinya yang di dalam Ya, dalam kotak Karena disitu ada syaratnya Bisa juga diulis di luar kotak Dilihat matanya Dan di luar itu adalah tulisan dari Disusun oleh Imam Al-Ghazali Dan di dalam Imam Al-Ghazali itu dijelaskan Syarat oleh Imam Al-Ghazali Faisa'at An-Numah Apabila kamu ingin tidur Dan Boleh ditulis artinya Faisa'at An-Numah 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 yang harus dilamalkan atau dilamalkan tapi ini bukan persifat wajib yang namanya ada, itu adalah sepertinya mafdolinya atau diutamakan untuk diamalkan bukan persifat wajib jadi kita mafdolinya ini bukan bicara tentang kewajiban yang faktor-faktor sudah selesai yang faktor itu sudah selesai sudah jelas yang wajib itu jelas tapi kalau ingin mendapatkan merawahi tangga-tangga, internal tingkatan, derajat untuk mencapai pengakbian yang terbaik ketemu di subhanallah maka ada namanya adab mulai adab berbudu ya itu contoh ya budu itu jelas, caranya sudah jelas cuci muka, cuci tangan seperti siku bahasa hiramu, cuci kaki itu namanya secara-cara budu tapi ada namanya adab berbudu beda bagaimana begitu sempurna dan ada sisi-sisi pahalanya ya ada yang terutama ada afghang-afghangnya diantara selasalah orang itu keburu jadi bukan cuma berbudu saja selesai ada adab makan juga begitu apa sih makan itu ya makan harus masuk makanan keburu punya-punya telah telah makan tapi ada adab makan bagaimana makan itu makan yang beragama makan yang tuntun oleh agama ada akhlaknya ini tulang sehingga muruk kita disini menuliskan kitab ini merawak yang muria adalah tangga-tangga atau tangga-tangga eskalator untuk naik mencapai ikat hamba yang tertinggi yang bermulia yang berkata suara nah tidur itu ternyata tidur itu ada ada adabannya intikahnya al-awrat itu yang pertama al-istikubar menghadap istikubar menghadap 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 kemana ya ada menghadap kemana nanti kanan kiri utara selatan nah itulah sehingga namanya ada adabannya kita baca saya dulu kamakola sama bagaimana ibu kata fokusin fokusin hirasyaka mustab bila linda nah ini itu hamparkan hirasyaka hirasyaka bisa jantikan tanjang bisa jantikan kasur bisa jantikan amban 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 mesir ya kita bayangkan dalam pada masa nanti itu tidak ada di namanya ranjang pada masa sahabat tidak ada di ranjang ya ada itu amban itu karpet atau permadani bisa semua jantikan virasyaka kasur juga bisa kalau di mesir kalau di mesir virasyaka bisa berarti kasur bisa berarti karpet makhraj ya kasur hadapkan hadapkanlah Tuhan perkala firasyaka tempat ilmu bisa di luar ranjang bisa kasur mustab kilau 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 berarti bagaimana bagaimana itu kasur dan pelanggan padahal kasur itu kan terlalu ke atas ya bagaimana bagaimana kasur itu sehingga kita miliki orang yang menghadap kilau kilau kalau kita miliki kan maka kita langsung menghadap kilau berarti di mana kepala kepala itu di utara tadi kita di selatan maka kalau kita tidur hadapnya kilau hadapkanlah ranjangmu atau kakak suhu mustab kilau kilau istighbahu alam kakak istighbahu bayi ya menghadapnya itu ada dua macam ah istighbahu istighbahu alam istighbahu namanya istighbahu yang yang pertama itu adalah ketika orang hatika maka dia mustab tidur miri di atas bahunya istighbahu maka istighbahu ayatuna berjuruh maka istighbahu penghadapannya mustarki kita tidur miri namanya mustarki mengindih istighbahu maka wajahnya itu wajahnya itu wajahnya orang yang tidak tidur dan ikhmosa muudnya ini berjuruh 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 bagian tengah tengah hidup dalam bagian itu ilauh hibla ini menghadap kepada hibla wah haza dan cara seperti ini tinggi kanan muka hadap hibla perut dada juga haza masalah ini adis titkoh cara manis seperti ini muka wujud yang terbija muka 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 dan tidurlah kamu ala yaminika ke sisi kian-sisi kanan kita ditunjukkan oleh warga saling tidurlah dengan di sisi kanan seperti bertahunnya seperti bertahunnya ala yaminika orang mati bila di lahatnya yang lahat yang lahat itu bukan yang digali lurus tapi yang digali ke samping sedikit jadi pas-pas satu badan di sini di bagian pinggir di garis ini masuk untuk masuk badan lalu tutup dengan kain jadi ada ruang kosong di bagian samping bawah itu yang untuk bagi maya tempat di bumi di situ dibalikkan lalu dibalikkan ke arah tingla itu namanya kahan jika tanahnya tidak bisa sempit maka yang bagian bawah itu dasarnya dikasih batas kain di atas tidak ada apa namanya sepasi kosong di bawah itu dibagi itu ya dibagi dua itu itu namanya lahan jadi itu itu maya manusia tidak dikuburkan seperti kuburkan seperti kucing mati langsung masing-masing di lombok tingguli seperti kucing mati tidak begitu manusia itu dihormati caranya apa dibuatkan namanya lahan lahan dalam hadis kutubu ilma minar mahdi ilar lahdi mahdi itu ayuna lahdi itu adalah lubang yang khusus dibuatkan untuk menyimpang tubuh manusia dalam tanah sehingga tubuh manusia itu tidak tertibu tanah tidak tertibu tapi dibuatkan lahan nah ternyata ini mengumpulkan ayat korban COVID-19 dan mungkin nanti dilahat maka semua jenazah itu dibuatkan peti sehingga tidak langsung tenang tanah ketika ditumbuh maka kita disini disuruh tidak tertibu tidak tertibu tidak 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 yang itu tidak tidak dengan kita bersama bagian bawahnya badanmu ilaukit latih menghadapi iblah jadi dimiliki dengan bagaimana hidupnya orang yang mati itu dalam kuburnya wa'amanu wa'idhului wahu'anumus syaiti ada punki itu dengan berbagai macam cara selain itu kata guru kita wahu'anumus syaiti tidur sehat wujud disitu maksudnya adalah tidur mokpah wa'amal nuhur aman nuhal ujui semua badannya menghadap ke bawah di mokpah ya tidur berkurang wahu'anumus syaiti itu adalah tidur sehat apa yang boleh itu ya yang boleh itu itu adalah hadap kanan ada tidur ke atas kelompak sekalian ngompak ke bawah disini ini itu di dosa maksudnya bukan dosa bukan dosa ya saya diruskan disini yang ini dosa itu bukan dosa banyak orang yang kena kena ketinggisan 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 karena itu adalah jantung yang tidak sehat disini kata nuhus syaiti bukan berarti di dosa tapi itu cara yang kurang baik yaitu telentang mengangat ya mengangkat ke atas ya telentang ada sekali mokpah telkurang apalagi telkurang itu cara hidup tidak baik istilahnya untuk kita nomus syaiti di dosa banyak orang yang kenapa salah mimpi buruk ketipisah tidak bahas menurut nafas ada mungkin tidak ada gara-gara tidur dan salah itu yaitu dimenci atau makhdun ini bukan haram ya makhdun saja umumnya wa'amu'val yasa'ir ala buktidur halat ke diri khususnya kiri kanan kanan kiri wa'amu'val Biasa bahwa musnah hukum yang dalam tiba itu adalah acara tidur yang disarankan oleh dokter-dokter. Untuk ilmu dan ilmu kesehatan, para dokter itu lebih menyarankan tidur hadapi kiri, jenis kiri. Tapi sunnah, sunnahnya apa? Jenis kiri untuk dokter bersarankan, hadap kanan itu lah yang menyarankan. Liannahu kenapa dokter menyarankan tidur hadapi kiri atau tekan bawah kiri. Yasra'u khatmi, yasra'u khatna ta'ani. Tidur hadapi kiri, itu kata dokter, ulangkita surah kata dokter, ulangkita surah kata dokter. Membaca juga ya, kalau kita ini, si nawawi al-wantai ini, membaca juga gitu. Tidur dokter, ulangkita surah kata dokter. Karena tidur hadapi kiri itu mempercepat, yasra'u khatna ta'ani, pencernaan makanan. Pencernaan makanan. Tidur hadapi kiri, berarti kita itu menekan lambung sebenarnya. Lambung kita setelah kiri. Tempat itu makanan itu tersimpan dulu sebelum habis. Tidur hadapi kiri, ulangkita tiba waktu itu mempercepat pencernaan makanan. Jadi, maksudnya bagaimana? Kalau mau kiri cepat, makanan tak tercerna, tidak tersimpan lama di lambung, ya bikin kita ditumbuhkan. Bikin kiri besar. Kenapa maksudnya kiri besar? Banyak makanan yang tidak tercerna, sehingga menjadi lemak. Jadi, yang besar-besar waktu itu, ya kemungkinan pencernaannya bermasalah. Tidak tercerna dengan baik. Tidak, kalau orang pola raga atau pengalaman yang disisi mempercepat juga, makanan itu tercerna. Habis terbagi. Kalau tidak tercerna baik, tidak habis terbagi, tersisa di lambung. Nah, itulah menjadi penuh luka. Itulah menjadi turun kita terlipa-lipa. Bukan si spek, tapi terlipa-lipa. Tidak biasa melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ternyata, bagi orang pola raga, tidur kiri itu tujuannya adalah mempercepat pencernaan makanan. Tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa. Nah, bagaimana caranya dokter antara yang mengikuti, saranya ulama atau saranya dokter, kesehatan. maka seharusnya dari sisi kedokteran ilmu kesehatan, medis, dari sisi kedokteran untuk kesehatan, hendaknya dia berbari menghadap tekanan, hendaknya dia berbari menghadap tekanan kenapa tekanan, amir sunnahnya dulu, ya amir sunnahnya, setelah makan disuruhi untuk bali menghadap tekanan, kalau kita baliknya sudah makan, habis makan malam itu saatnya kamu merasa mau tidur itu berdekatan waktu makan, itu sesuai sesuai makan itu waktu tidur selalu berdampingan dengan waktu makan, habis makan siang, apalagi caranya itu harus tidur, itu harus tidur, tapi orang-orang barat, orang jepang itu tidak habis makan, bekerja dulu, dua jam baru tidur, kita tidak, habis makan, harus kulit, harus padang, kenyangan, apalagi kerja hidup, nah ini masalahnya, yang bikin kita punya kesehatan ini kadang terganggu, ada belum terbuka, tapi kalau ya, oke lah, kalau punya mahal yang harus tidur, maka dia menghadap, menghadap tekanan dulu, jalil aiman, menghadap tekanan, kolilah sebentar, sejenak, kolilah sejenak, semuanya yang berkali lu alam jari berdais, tapi sejenak, semuanya yang berkali lu alam jari berdais, tapi lalu dia berbalik ke arah kiri, berbalik ke arah kiri, jangan langsung kiri, itu barangnya tidak dapat sunnahnya, kanan dulu sedikit, supaya pun sunnah, supaya mimpi bagus, mimpi enak, mimpi yang tidak buruk, mimpi baik, lalu, lalu nanti setelah itu, pelan-pelan, baru, berubah posisi ke arah kiri, kiri adalah untuk membantu mempercoba pencernaan makanan, bahwa tidur, tidur seperti orang mati, bahwa tidur seperti orang mati, bahwa tidur seperti tidur seperti orang mati, bahwa tidur seperti orang mati, menghadap ke kanan, di awal, tadi suruh ke kiri, untuk orang yang menghabisi makan, langsung tidur, ya itu, tapi kalau tidak sudah makan, maka masalahnya adalah, pertahankan posisi menghadap ke kanan, kalau sudah makan, kenyang, terus kenyang-kenyang, terus mengantuk, tidur, maka hadap ke kanan, 10 menit, 15 menit, baru, hadap ke kiri, kalau tidak begitu, tidak sudah makan, maka tetap ketahankan posisi menghadap ke kanan, karena itu adalah, al-nama mislal-mari, tidur yang seberupa dengan orang mati, wal-yaksatih mislal-baqsi, dan cara bangun seperti bangkitnya, dan kematian, wal-yaksatih mislal-baqsi, dan bangkitnya, atau bangunnya, bangun seperti al-baqsi, seperti bangkitnya, dan kematian, dan kematian, tidak berani menjadi, dalam buahnya, dalam buahnya, di hari bahsa, di hari bahsa, apa maksudnya, Maka bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Allah Mencabut Bisa jadi Allah Mencabut Banyak orang tidurnya Langsung tidur kita terus-terusnya Sambung tidur Tidur langsung mati Banyak sebab itu Jangan-jangan Kita waspada Sebab takut ini Tidur langsung Sampai akhiran Nyawa tak kembali Roh itu ke orang tidurnya Rohnya itu jalan-jalan Kelih dunia Ya Hidupnya di penampu Rohnya jalan-jalan ke besar Botong Hentos Mas Tidur Kalau dikari Itu orangnya jalan-jalan Tapi kalau malaikat Lihat Siapa orang jalan-jalan ini Yang ini siapa ini Di sini Bawa langsung ke akhiran Tidur Tidur Langsung Jadi yang di akhirnya Kalau tidur Bisa jadi rohmu Ditangkap malaikat Ditilang Di bawah Amirah Makanya kalau tidur Di sini Seperti itu Tidur Bisa jadi Allah itu mencang rohmu Di malammu itu Di malammu itu Faktum mustaik dan Maka engkau Dalam keadaan Siap-siap Hal ini Kesiapan Ketika kita tidur Jangan-jangan Tidur kita ini Terusan sampai akhirat Jangan rohmu Bersama tidurnya Kepada kematian Tapi posisi Dan gak yang Sudah dianggap Mempersiapkan dirinya Untuk kematian Bagaimana itu Orang tidurnya Siap-siap Tentu Allah Yaitu Untuk tidur Untuk tidur Dalam keadaan Suci Bukan dalam keadaan Junur Tapi suci Berhadas Maka dia Membunuh-bunuh Membunuh Lalu tidur Itu namanya Tidur Yang siap-siap Terhadap Allah Siapa tahu Pidurnya Bersambung mati Biantana Martohardin Tidaklah kamu tidur Dalam keadaan Suci Nah ini Ketiga itu Tadi kan Pertama Tadi apa Hadap Kehidupan Yang ketiga Tidur Yang ketiga Menghadap Ke kanan Ya Ini Sekanat Baru kiri Walis maka Yang ketiga Tidur Tidur Dalam keadaan Suci Alhamdulillah Saya selalu Amalkan Ini Setiap Mereka Tidur Saya Tidur Bermuduh Bermuduh Meskipun Tidur itu Nanti akan Membatalkan Wujud Tetip kita Mengawali Mengantar Tidur itu Dengan Wujud Bukan Pakai Musik Mereka Biasanya Musik Menantar Piru Bila 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 Tidur Lagunya Seneng Tidur Mereka Lalu Mereka Musik Menantar Piru Di mana Sudah Dia tahu Ada juga Mereka Tanya Anak Anak Tidur Pake Headset Meledai Tidur Hapir Ya Panas Masa Orang Tidur Bila Cara Pake Headset Dengan Tidur Tidur Itu Diatar Dengan Wudhu Taha Raha Ya Diawari Baca Baca Diatar Diatar Tidur Dengan Musik Nah Yang Terakhir Baca Ini Warrabi Yang Tempat Ada Delapan Tadi Saya Dira Warrabi Yang Tempat Antakuna Wasiyyat Muka Maktubatan Tak Tabisad Datingan Ini Yang Terlaku Kadi Ulangan Dukat Seperti Itu Tidak Nya Wasiyat Itu Ditulis Wasiyat 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 Apa Wasiyat Ya Pusama-pusama Kepada Keluarga Kalau Nanti Meninggal Apa Biasa Keluarga Wasiyat 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 Maktubat Ditulis Taht Tawisad Dekat Dan Disimpan Di Bawah Lantar Biasa Pertama Ini Wasiyat Apa Wasiyat Siapa Ini Rumah Nanti Ini Hentang Siapa Dikasih Terus Nanti Itu Ada Uang Direkening 50 Juta Itu Kalau Saya Mati Bawah Rantus Anak Nah Itu Terlain Itu Menurut CX Kalau Saya Meninggal Serhat Kepada Serah Satu Buruan Naktah Yang Rajin Serah Semua Nah Sampai Itu Pada Ada Untuk Nanti Ini Kasih Kepas Kepas Kasih Kasih Nanti Itu Namanya Wasiyah Situasi Yang Disimpan Di Bawah Bantar Persiapan Sampai Tahu Meninggal Sampai Sehingga Anak Anak Kita Tidak Ribut Lagi Dibelang Tanya Apa Bagaimana Ini Bagaimana Nisah Nah Itu Lagi Wasiyah Lagi Bawah Misah Kehoresan Dibagi Habis Kehwasian Adalah Pesan Kepada Keluarga Siapa Dilihatkan Ini Untuk Apa Ini Bagaimana Anak Nanti Bagaimana Istri Nanti Bagaimana Ini Itu Semua Wasiyah Yang Baik Untuk Ditinggalkan itu tulis memang ini dulu namanya orang bantal simpan uang dibantal sekarang bagaimana kan ada namanya akte-akte wasiat ya tarimana arti ya di bawah bantal apakah simpan memang di tempat yang aman bilang sama istri bilang sama suami eh ada dengar disini untuk tulis sepatu malam ini ya ada kerjanya suami seminggal malam ini ada disitu sesuatu wasiatku untuk kamu nanti diamalkan kalau sudah meninggal itu wasiat nanti dilakukan kalau sudah meninggal sudah sekarang jangan langsung wasiatnya itu ayahku tawanan anak-anak pertama aku sepeda tua aku rawan anak-anak dua aku ini baca anak-anak ada ayah ada lima itu belum jangan langsung itu wasiat terlalu kalau sudah meninggal wasiatnya ya itulah empat yang kita baca ini ini edika ada-ada tidur ya bagaimana ada bukan rancang ke arah tidak bisa kamu bisa begitu kalau tidak bisa dipersahkan nanti kamu berlalu berlalu sekarang kamu berlalu bersahkan rancangnya dibalik berani padahal ternyata kamarnya sempit diusahakan rancangan kasut itu mengadap berlalu iblah di sini kepala kepala di mana di sebelah utara bagian kaki serta selatan lalu barunya ada ke kanan timis kanan kalau bisa kalau sudah makan kanan dulu sebentar waktu kiri membantu berlalu bersahkan rancang yang ketika sedangnya kalau tidur selalu dalam keadaan suci berhubung ya berhubung untuk tayang kemudian yang keempat adalah kalau tidur simpang memang di wasiatmu di bawah bantal atau tempat yang gampang dibaca pada keluarga jangan-jangan tidur itu bersama-sama pada kematian dan itulah namanya tidur alamati bangun alamati pada masyarakat walahu alamati walahu alamati walahu alamati nanti kita baca lagi yang kelima ya alamati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh